Lagi dan lagi Persib kalah pamor dari Persija dalam rekrutan pemain baru, terbaru Persija Jakarta resmi rekrut Rio Matsumura. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh Persija Jakarta pada Jumat 26 Mei 2023. Kepindahan Rio ke Persija Jakarta sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Selama berseragam persis, Rio tercatat tampil sebanyak 28 kali. Dari 28 penampilan, pemain berpostur tinggi 1,66M itu sanggup mengoleksi 11 gol dan 6 asis. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai gelandang serang itu memang sempat dikaitkan dengan macan kemayoran. Persija Jakarta disebut-sebut kepincut dengan Rio. Semua tak terlepas dari aksi ciamik yang ditunjukkan Rio saat berseragam persis solo. Berita lainnya. Kata Teddy Cahyono soal Riki Kambuaya yang out dari Persib Bandung di Bursa Transfer Liga 1. Berikut ini tanggapan bos Persib Bandung usai Riki Kambuaya dirumorkan akan hengkan pada Bursa Transfer Liga 1 2023-2024. Riki Kambuaya dirumorkan akan hengkan dari Persib Bandung. Rumor tersebut pun muncul di tengah Persib Bandung yang mengincar pemain asing asal Spanyol. Riki Kambuaya disebut-sebut akan berlabuh ke PSM Makassar pada Bursa Transfer Liga 1 2023-2024. Dengan adanya rumor kepindahan Riki Kambuaya dan potensi Beck Hemputra yang selalu dipanggil tim Nas Indonesia, membuat Tironi Gustavo semakin kuat merapat ke dalam squad Luis Mia pada musim depan. Kami Persib Bandungan sedang melakukan pencarian untuk memenuhi kuota pemain asing tersebut, tutup Teddy Cahyono. Berita lainnya Digoda Aremania, inti peluang bergabungnya eks Persib Omid Nazari ke Arema FC, harus bayar segini. Pendukung setia Arema FC, yakni Aremania tengah gencar menggoda sosok eks gelandang asing Persib Bandung, yakni Omid Nazari untuk bergabung ke Singo E dan di Liga 1 2023 mendatang. Omid Nazari yang diminta untuk bergabung ke Arema FC tersebut sempat membela Persib Bandung pada musim 2019. 2020 lalu dan memberikan performa yang cukup impresif. Digodanya Omid Nazari untuk bergabung ke Arema FC berawal dari kemunculan sang pemain di peresmian rekrutan Anyar Singo E dan, yakni Gustavo Almeida. Dilansir dari undahan Instagram Arema Fcovicial pada Rabu, 24 Mei 2023, terlihat Omid Nazari memberikan dukungan kepada Gustavo Almeida yang diumumkan sebagai pemain asing pertama Arema FC di Liga 1 2023. Let's go brother, always success for you, ayo saudaraku, selalu sukses untukmu, red, emoji hati, tulis Omid Nazari kepada Gustavo Almeida yang kini berseragam Arema FC. Diketahui, Omid Nazari sempat menjadi rekan satu tim dari Gustavo Almeida di negeri 9 FC di Liga Malaysia sebelum sang striker asal Brazil tersebut bergabung ke Arema FC di Liga 1 2023 ini. Bahkan, Aremania dan Aremanita menggoda Omid Nazari untuk bergabung ke Arema FC pada gelaran Liga 1 2023 mendatang. Terlebih, Arema FC masih belum memiliki kandidat pengisi slot ASEAN yang bakal diberlakukan pada Liga 1 2023 nanti. Omid Nazari masih terikat kontrak di klub barunya, yakni Terengganu FC di Liga Malaysia. Melirik dari Transformer, Omid Nazari baru bergabung ke Terengganu FC pada 22 Februari 2023 lalu dan sudah mencatatkan tiga penampilan di Liga Super Malaysia 2023 ini. Omid Nazari dibanderol 3,48 miliar rupiah di Terengganu FC, sehingga apabila Arema FC ingin menempuh skema penebusan, maka Singo Aidan bakal mengeluarkan budget yang cukup besar, patut dinantikan. Terima kasih telah menonton!